Pemanasan sebelum ngelatih Seperti ini teman-teman Biasakan kita kenein dulu ke lokasi ya Ini rencananya saya mau ngelatih dulu Kalau udah gacor seperti ini Baru kita berani pasang Tapi kalau disimpan dikenalin ke lokasi Masih tidak bunyi Biarin aja teman-teman Nah burung liatnya udah ada yang datang tuh Oke teman-teman Kita cek api hari nih Api hari Tidak abaikan teman-teman Tapi dalam api harinya gak ada burungnya ya Disini juga Limbun banget rumputnya belum kita bersihkan Nah saya sengaja teman-teman Enggak dikasih burung ya Kemarin burung parkir yang satu pasang kita udah ambil Saya sengaja mau disuburin dulu Pohon-pohonan di dalam piarinya ya Nanti kalau udah ribun kembali Kita bersihkan Dan kita masukkan lagi burung kesini Maksud saya itu biar rimbun dulu itu Biar burung nanti dimasukin sini tuh Langsung terasa kayak di alam Jadi gak terlalu-terlalu bersih-bersih banget Biar di bawahnya tumbuh rumput Dan pohon jambu sama pohon lainnya itu pada subur ya Oke teman-teman semuanya Jadi hari ini saya mau latih burung kutilang purungan Jadi tikat cengkram Semoga aja ini mau ya Mau bunyi atau mau tarung Teman-teman sebelum kita simpen di tanah ya Sebelum kita letak di bawah Alangkah bagusnya kita rantingin Selebih dahulu Nanti diranting udah mulai Belajar manggir burung liar Dan ngejar-ngejar Baru kita coba simpen di bawah Oke Nah ini dia teman-teman Kita coba ini agak sedikit giras ya Karena ini dari mudah hutan Tapi udah lama diurus Dan udah tua juga teman-teman Semoga aja mau bunyi Dan belajar manggir burung liar oke Nah teman-teman Dia udah mulai belajar manggir burung liar nih Gimana kita lihat responnya Pasti deketin ya Teman-teman karena ini udah sekitar 2 jaman Kita ambil ya Cukup latihnya sekitar 2 jam atau 1 jam Kalau bisa sih pindah-pindah lokasi ya Di setiap lokasi pindah-pindah Nih mari kita angkat Tuh burung liarnya tuh Tadi dia udah mulai gacor ya Udah mulai geruda-geruda Pasti deketin burung liar Yuk sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Oke teman-teman semuanya Jadi sebentar kali ini Saya mau ngelatih burung kurungan Jadi pikat lagi nih teman-teman Ini burung kutilangnya itu Susah mau masuk kotak Makanya saya pegang seperti ini Tapi burung kutilangnya ini malah manja Gak kerasa banget ya Puasa udah 1 minggu Apalagi kalau bulan puasa ini Dibawa ngambuburi sambil mikat burung Cepet banget rasanya Tahu-taunya udah mau maghrib aja Buat teman-teman semuanya Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya tamat 1 bulan Nah mau ngelatihnya itu Gak jauh dari rumah teman-teman Di sekitaran sini Kita biasain yang deket-deket dulu Kalau yang deket-deket udah mulai bunyi Terus udah mulai manggil burung liar Nanti kita coba jarak jauh Kurang lebih sekitar 1 jaman Kita latih di ranting Tadi ada perkembangan teman-teman Dia sempat manggil burung liar Dan sempat angkat sayap Semakin kita sering bawa mikat Semakin cepat jadi Yang penting kita itu harus bener sabar Dan rutin kita ajak mikat Segala sesuatu yang kita inginkan itu Susah butuh waktu juga Nah kurang lebih burung tikat juga Seperti ini teman-teman Kita harus bener-bener butuh proses waktu Dan sabar Kena Oke teman-teman Kita coba rotang di lokasi ketiga Semoga rotang di lokasi ketiga Dapat poin lagi Kena teman-teman Kena Jos gandos Rotang kena lagi teman-teman Poin lagi Ini poin yang ketiga ya Ini satu lokasi Kita dapet 2 poin Jos gandos rotang Rotang menggila hari ini Ini dapet 3 poin nih hari ini Satu lo Teman-teman Kita rilis aja nih Hasil si rotang Kita dapet 3 poin Yang satu poin tadi Kita udah rilis Dan ini satu tempat Kita dapet 2 poin Ini satu pasang ya Yuk Satu dua tiga Semoga nanti ngelawan lagi Kita ditandai ekornya nih Satu dua Wih Sekarang kita harus sering manjakan Seperti ini teman-teman Jangan burung Manjakanlah burungnya Seperti ini Ini dia teman-teman koleksi pikat kita nih Tinggal beberapa biji lagi Karena Alhamdulillah sudah laku ya Tinggal satu Dua Tiga Tinggal empat lagi Ini kita sentram yang gak jadi ya Kemarin diambil sama Sultan ini Ada yang borong kemarin itu Jadi amunisi kita sekarang tinggal empat lagi Ini dia turnpru cipta do spontan Terima kasih Terima kasih telah menonton.